Indonesia mencatat sejarah sebagai negara pertama di kawasan Asia Tenggara yang mampu memproduksi kapal selam sendiri. Kapal selam bernama Alugoro tersebut saat ini tengah menjalani tahap Nominal Diving Depth atau NDD di perairan utara Pulau Bali. Kapal ini dinyatakan berhasil dalam tahap NDD karena dapat menyelam hingga kedalaman 250 meter. Berdasarkan keterangan resmi PT. PAO, kapal selam Alugoro merupakan kapal selam jenis diesel elektrik submarine U-209-1400 Cengbogo kelas. Kapal selam hasil kerjasama PT. PAO dan Diveau Sea Building and Marine Engineering Siokraya Selatan itu mampu bergerak dengan kecepatan 21 knot ketika berada di bawah air dan 12 knot ketika di permukaan dan mampu membawa 40 kru. Sementara bobot total kapal selam tersebut sebesar 1460 ton saat muncul di permukaan air dan 1596 ton ketika menyelam di bawah permukaan. Kapal selam Alugoro juga dilengkapi dengan sejumlah persenjatan yakni 8 tabung torpedo 533 mm dan 14 rudal. Kapal selam itu juga bakal dipasang roket anti kapal perang UGM-84 hairpon buatan Boeing. Rudal bersayap sepanjang 4,6 meter dengan berat 221 seharga 1,2 juta USD bisa menghantam target dari jarak 124 km. Kehadiran kapal selam Alugoro otomatis akan menambah kekuatan teni angkatan laut yang sebelumnya telah memiliki KRI Cakra 401, Nanggala 402, Nagapasa 403, dan Ardadeli 404. Selain itu, kapal selam Alugoro akan menjalani berbagai proses pengujian seperti Harbour Echipteins SAT dan direncanakan akan diserah terimakan kepada Kementerian Pertahanan untuk digunakan oleh teni angkatan laut pada Desember 2020. Tim Liputan Berita 1 Alugoro kapal selam buatan Indonesia itulah topik dialog kita di pagi hari ini. Indonesia kini menjadi satu-satunya negara di ASEAN yang mengembangkan dan membangun teknologi kapal selam. Kapal selam KRI 405 Alugoro mampu melewati uji nominal diving depth atau NDD di perairan utara Pulau Bali di kedalaman 250 meter. NDD adalah bagian dari 53 item sea acceptance test. Dengan demikian, total kapal selam yang beroperasi dimiliki TNI mencapai ada 5 kapal selam. Dan untuk membahasnya sudah hadir di studio, pengamat paritim Siswanto Rusdi dan kami juga mengundang Anda pemirsa untuk bergabung bersama kami dengan berinteraksi, dengan menghubungi nomor telepon yang nanti akan ada di layar televisi Anda. Pak Siswanto Rusdi, terima kasih banyak sudah hari bersama kami di pagi hari ini. Selamat sama Mas Rudi, apa kabar? Baik. Pak Siswanto, kalau kita bicara soal kapal selam, bolehlah kita banggakan meskipun ini masih kerjasama dengan Korea Selatan sebetulnya. Dan beberapa kapal selam yang kita miliki sebelumnya, itu juga memang buatan dari Daewu, dari Korea Selatan. Tapi kita cukup bangga ya, boleh dikatakan seperti itu ya? Ya, harus. Harus ya? Tapi, dengan adanya kapal selam Alugoro ini, masih ada nggak catatan sebetulnya? Ya, menurut Anda yang mesti kita perbaiki atau mungkin jumlahnya juga kita masih kurang untuk mempertahankan wilayah NKRI yang begitu luas, perairannya, atau bagaimana? Ya, kalau kita ambil yang jumlah dulu ya, kalau jumlah saya pikir pasti kurang. Pasti kurang? Pasti kurang. Masih jauh dari cukup? Ya, karena kita negara kepulauan terbesar di dunia. Oke. Jadi, laut yang kita miliki itu, 2 per 3 wilayah kita ini adalah laut. Oke. Dan yang lebih menarik itu, 2 per 3 laut kita ini, sebagian itu terbuka untuk pelayaran internasional. Oke. Kita memiliki 3 alki. Di 3 alki ini, boleh melintas selain kapal dagang, kapal perang. Nah, inilah yang sebetulnya menjadi misi, kalau menurut saya misi utama. Alki tadi istilahnya? Iya, alur laut kepulauan Indonesia. Oh, oke. Ada 3. Nah, ini alur terbuka untuk kapal-kapal niaga dan kapal perang. Oke. Jadi, mereka kalau melintas tidak perlu izin? Kalau yang kapal perang yang lebih diatur, misalnya begini, kalau dia kapal selam, dia harus naik ke permukaan. Kemudian, kalau dia kapal permukaan, di atas permukaan, dia harus menurunkan senjatanya, nggak boleh begini. Oke. Kemudian, kalau misalnya itu kapal induk, kapal pesawat tempurnya tidak boleh naik selama melakukan lintasan di alur laut kepulauan kita, sampai nanti dia keluar dari alur laut kepulauan. Dan ketika mereka mau melintas, apakah mereka punya kewajiban untuk memberi tahu atau meminta izin? Sebaiknya memberi tahu. Tetapi, undang-undang atau UNCLOS 1982, itu memberikan hak kepada negara kapal perang itu untuk melintas damai. Namanya innocent passage. Oh, innocent passage. Jadi, harus innocent. Oke. Jadi, tidak boleh menunjukkan aktivitas yang dinilai bisa memicu, mungkin gesekan dengan negara pantai. Oke. Yang menjadi menarik ketika misalkan terkait kapal selam, misalkan kapal selam asing tiba-tiba muncul begitu saja, dan TNI tidak tahu bahwa ada kapal selam di situ. Nah, ini yang menjadi masalahnya. Kapal selam itu memang dibikin untuk tidak diketahui. Stealth, ya. Oke. Jadi, kalau kapal selam itu memang dibutuhkan ketampilan, ilmu untuk mendeteksinya. Oh, oke. Jadi, secara teori, dia memang harus naik ke permukaan ketika melintas di negara pantai. Untuk menunjukkan bahwa dia ada di situ. Dia innocent. Oh, oke. Ketika dia tidak di atas permukaan, dia bisa disebut mencoba menantang negara pantai yang dilintasinya. Oh, oke. Nah, disitulah sebetulnya kemampuan militer sebuah negara pantai terhadap kapal selam. Bisa nggak ini kapal selam dideteksi melalui sonar-sonar? Nah, yang menjadi pertanyaan kita, kalau kita sudah memiliki armada kapal selam yang cukup signifikan, kita memiliki sonar nggak? Untuk membaca. Oke. Gerakan kapal selam itu. Ya, kapal selam lawan lah kita sebutnya. Oke. Ini kapal selam lawan itu atau kapal laut yang punya asing itu, ketika dia menyebrang, dia hanya menyebrang. Melintas namanya. Ya, hanya melintas. Tidak boleh dia berhenti dan menurunkan kawaknya. Kalau kapal perang, kalau dia ingin melintas, ya dia melintas. Tapi kalau dia mau masuk, silahkan juga. Jadi, ada juga yang disebut transit passage. Oke. Jadi, innocent passage, transit passage ini semua. Nah, itu harus minta izin atau harus memberitahu? Sebaiknya diminta izin. Tetapi, lagi-lagi, ini tidak ada anunya. Oke. Tidak ada, apa, tidak ada... Aturan? Aturannya, unklos hanya mengatur negara pantai harus memberikan izin bagi kapal. Itu kan dia, harus memberikan izin, kan? Bukan, maksud saya harus membolehkan. Oke. Membolehkan izin, membolehkan kapal lewat di perairan mereka. Itu dia. Artinya membolehkan itu kan harusnya mereka meminta... Sebaiknya, tapi ini tidak ada. Tidak ada? Tidak ada di dalam aturan. Kalau tidak ada dalam unklos, apakah negara itu tidak punya kedaulatan untuk membuat aturan? Itulah yang sebaiknya kita rundingkan. Oh, oke. Kita rundingkan dengan negara-negara... Dan sampai sekarang memang Indonesia tidak punya? Memang belum ada juga. Oke. Belum ada juga. Dunia belum juga membicarakan. Oke. Apakah perlu berunding dengan negara pantai ketika sebuah kapal, terutama kapal perang, masuk di laut yang sebetulnya menjadi teritori. negara pantai. Ya, karena agak sedikit mengkhawatirkan ketika Indonesia itu, yang luas itu, kalau kapalnya melintas di pinggirnya, tidak apa-apa. Tapi kalau dia melintas di tengah-tengah. Ya, itu sebetulnya menjadi perdebatan di kalangan ahli unklos 982. Perlu enggak sih, ini diatur. Karena unklos gelondongan begitu. Dia kasih, silakan. Oke. Baik, soal aturannya ini kita tinggalkan. Karena memang sudah begitu ada yang misalkan gitu Pak. Nah, tapi dengan keberadaan satu lagi kapal selam Alugoro ini, ini tentu menambah kekuatan. Ya, pasti. Apa namanya, pertahanan kita. Tapi tadi Pak, Siswanto juga bilang ini masih belum cukup. Ya. Masih jauh dari cukup. Oke. Mestinya berapa kita punya kapal selam, paling tidak? Kalau kita ambil dulu ya, di zaman tahun 60-an, 65, kita punya 11 kapal selam. 11? 11. Itu tahun 65 itu? Iya, zaman Bung Karno. Oke. Kita punya 11 kapal selam. Oke. Paling tidak segitu dulu lah. Segitu dulu. Oke. Nah, ini kapal selam-kapal selam yang dulu itu memang sudah enggak bisa digunakan lagi. Itu yang di Surabaya, yang menjadi monumen. Jadi monumen. Iya. Nah, itu bagian dari komando armada kapal selam gitu. Oke. Kita punya 11, kita terkuat. Bukan hanya di Asia Tenggara, tetapi juga di Asia. Pada saat itu? Pada saat itu. Oke, dan kita bolehlah disebut kalau sekarang ini belum terkuat di... Iya, kalau di Asia Tenggara kita sebetulnya kalau dari jumlah mungkin kita bisa anu ya. Cuman mungkin kalau kapal-kapal selam negara tetangga itu kan dia dibuat... Ini juga buatan anu sebetulnya di bawah supervisi Korea Selatan ya. Kalau yang lain itu kan dibuat oleh Perancis, Skorpi. Oh, Skorpi. Dan itu juga yang sebetulnya diminati sama Menhan sekarang ya sebetulnya. Iya, iya. Jadi kalau itu kan bisa kita bilang anu lah, state of the art kata orang di dalam kapal selam. Oke, Skorpi itu. Skorpi itu. Boleh dibilang bahwa Skorpi itu yang paling baik untuk kapal selam saat ini? Iya, macam-macam anunya, macam-macam. Kita bisa ngambil Skorpi, kita bisa mungkin ngambil yang dari Rusia. Oke. Macam-macam ada banyak teknologi dalam kapal selam. Oke, enggak. Tadi kan yang disebutkan sebagai state of the art gitu kan. Iya, iya. Nah, artinya boleh dong kalau saya sebut misalkan Skorpi yang dari Perancis ataupun yang dari Rusia. Iya. Itu adalah kapal selam-kapal selam dengan teknologi tercanggih. Iya. Dan kapal selam Alugoro apakah sudah mencapai, mendekati itu atau sebetulnya masih jauh secara teknologi? Nah, kalau soal apa ya, sistem kapal ini memang kita juga harus menyesuaikan dengan keadaan perairan. Iya. Kemudian misi atau rule of engagement kapal selam ini nantinya seperti apa gitu. Oke. Kalau kapal-kapal yang besar itu kan dia memang diproyeksikan untuk ke laut yang lebih ganas, lebih dalam gitu lah. Nah, Alugoro mungkin sangat sesuai dengan tipikal laut kita yang lumayan dangkal, kebanyakan dangkal. Kemudian kita diiklim tropis gitu loh. Jadi, kita tidak perlu menyelam di bawah es gitu loh yang bisa memberikan tekanan tersendiri bagi struktur kapal selam. Oke, baik. Jadi, saya pikir sejauh ini inilah yang mungkin cocok bagi postur angkatan laut kita. Oke, Pak Sesuanto kita jelaskan sebentar, kita akan lanjutkan di segmen berikut. Pemirsa jangan kemana-mana, dialog kami masih akan kembali usai cedah.